Hai kembali lagi di sosok hitam disini di video kali ini tuh video yang keren dulu-tulu dan kalian request-request sejak 27 bulan yang lalu ya review shader lagi cuy wow oh yes jadi di video kali itu gua bakal review lima shader yang dengan improvementnya masing-masing dan dengan environment and just apalah lu ngomong abisnya nah pokoknya ada lima shader yang menurut gua menurut gua secara atmosfernya tuh jauh berbeda cuy oke langsung aja masuk nih kita ke shader pertama aja lah nah yang pertama itu ada new x legacy more improvement dan kita coba read more dulu ini untuk beberapa deskripsi dan watermarknya kalian bisa cek aja disini untuk link githubnya dan ya kalian bisa baca disini untuk ketentuannya dan disini juga ada subpack mulai dari default sampai ke simple soft cloud yang versi paling ringan ya kalian bisa cek disini sesuai yang kalian inginkan kalau kalian follow and device ya kalian bisa pakai yang dari pertama sampai versi ke mid udah nah sampai ke sini nih 1 2 3 4 5 nah ada 5 settingan ya kalian bisa cek cek aja disini dan gua pakai yang default ya karena gua pakai di PC ya sebenarnya kalau kalian main di HP juga enggak masalah kalau HP kalian mendukung untuk main default yang kalian ambil yang default ya karena yang default dia lebih bagus pencahayaan itu semua fiturnya tuh keluar cuy karena gua nge-review dan supaya lebih lancar ya gua main disinilah di PC warnet seperti biasa oke disini kita langsung saja masuk ke mapnya let's go dan ya kok gini iya astaga cuy kita belum menggunakan bat render dragon bentar ya bentar oke gua udah pakai ini ya taruh kesini dan ya berhasil oh ya jangan lupa untuk shadernya tuh kalian masuk disini aja nih di wordnya aja taruh di wordnya dan disini ini gua cuma pakai environment sound aja biar soundnya tuh lebih dramatis gitu cuy nah disini untuk shadernya tuh kayak gini kalau untuk high nya atau versi semua fiturnya dinyalain cuy gitu kayak gini sangat mantap sekali cuy wait sebelum masuk ke videonya gua bakal rekomendasi ke kalian woi kalian lagi nyari jasa desain untuk buat logo YouTube server dan juga shop dengan kualitas terbaik kalian bisa ke us absurd design jika kalian nge-order bisa DM di Instagram di deskripsi ataupun di pin comment video ini untuk tpr nya ada seperti logo ilustrasi dan video trailer mau buat video trailer untuk series ataupun server juga bisa kalian bisa DM aja di Instagram ini cuy shader untuk Minecraft sekarang sudah sangat bagus ya guys nah disini untuk shadernya gua lumayan suka untuk percayaan dari saya dari karena lumayan kontras ya dan agak mirip-mirip kayak trailer Minecraft ya walaupun enggak terlalu terang kayak trailer Minecraft ya untuk shadingnya tetapi ini sudah lumayan mantap baik kalau kalian pakai bareborn gitu cuy atau pakai straight stay true itu lumayan bagus nah disini sebenarnya aku juga pengen review yang pas hujannya kayak mana dan udah hujan sendiri ya otomatis gitu loh kali hujan itu kayak gini agak gelap dikit tapi untuk tekstur hujannya itu enggak ditambahin ya enggak terlalu biru dan enggak terlalu gelap gitu ya tekstur defaultnya lah dan disini dia tuh juga ada kayak kabutnya gitu kalau pas hujan guys ada kayak kabut-kabut hujannya gitu dan juga ada kayak genangan air juga nih tuh tapi enggak terlalu terlihat nah nih kelihatan enggak kelihatan lah dikit tuh di ujungnya tuh itu kayak ada genangan air jadi untuk pencahaya itu kayak gini ya lumayan mantap aduh ini kok mau frame ini ya apa nih kayaknya map gua nih cuy soalnya udah map purba dan ya enggak dikit lagi malas udah mau bikin map lagi cuy sebenarnya ini lancar kalau kalian main tanpa ya map ini kenapa rusak begini udah nanti kalau kita coba di tempat yang berbeda cuy ya sekilas itu kayak begini sangat mantap sekali nah kita coba untuk sunsetnya nah fobnya tuh kayak gini ya mantap sekali ini mengingatkan gua kayak shader link shader yang versi beratnya gitu dari shader ini dan by the way untuk di airnya ini mengingatkan gua lagi nih kepada shader bsbe ya bcubic shader gitu cuy nah ini sekilas untuk sunsetnya dan kalau misalnya kalian mendengarkan noise mohon maaf nih karena di luar juga hujan dan iya kayak gini lah untuk sunsetnya kita beralih ke midnightnya kayak gimana oke kalau di midnightnya lumayan gelap ya tapi ini lumayan solid ya karena dia kontras dan ada kayak lightingnya tuh mantap sekali gitu nah jadi bergantung di shader ini adalah shader terbaik atau ringan terbaik lah nah kita akan coba menyelam oke kayak gini ya ini emang sekilas 1112 kayak bcubic shader cuy nah pokoknya disini untuk shader yang pertama dan kita lanjut ke shader yang kedua nih nah bila kalian ingin lihat keseluruhannya dari nether dari n dan segala macamnya kalian bisa download aja cuy yang jelas gua review sekilas shader terbaik menurut gua nih karena ini ada lima shader lama kelamaan nanti ya oke maksudnya ke ya next oke untuk shader yang kedua itu adalah link different pbr cuy disini untuk versi 0.4.9 yang support di minecraft 1.20.70 keatas nih dan juga untuk link different ini dia support pbr jadi gua pakein vanilla rtx ini bukan ray tracing karena gua gak aktifkan ray tracing yang di better and trigger kalian bisa lihat disini di bawah gua disablein yang namanya ray tracing jadi dia tuh gak pake ray tracing kalian bisa nyobain di ap dan juga di laptop kalian yang non rtx tetapi ini dia tuh lebih berat bisa dibilang ini adalah shader penghancur fps gitu cuy nah kalau kalian pengen ringan ya kalian mainin versi new aja cuy kalau yang ini dia tuh lebih berat jauh lebih berat daripada shader kesatu tadi cuy dan disini fps gua langsung turun cuy dari 100 standy ini jadi 70 ya tapi ya udahlah kita review aja karena masih lumayan lancar ya karena gua tambahin pbr jadi tuh ada kayak pbr pbr nya nah disini untuk bayam apa nih cherry blossom cherry grove gak tau gua nama bayamnya pokoknya bayam ini dia tuh jadi pink pink gini cuy dan fog nya tuh sangat amat mantap gitu kita coba time set sunset kayaknya dia tuh bakal kayak gimana nah kayak gitu ya pokoknya gini lah mantap lagi tuh jadah god race nya tapi gua gak tau kalo di foto itu god race nya lumayan mantap sih kalo ini kayak gak terlalu terlihat ya kalo misalnya kalian kurang puas sama link shader ini ya versi ofisialnya minecraft kalian pake minecraft official kalian bisa pake minecraft versi beta nya yang katanya tuh lebih bagus tapi ini menurutnya udah keren ya tuh mantap sekali kita coba ke bayam yang berbeda bayam apa nih jungle aja ga atau bambu bambu lah kita coba oke kalo di bambunya biasa aja sih menurut gue cuy atau disini dikit ya kita coba kesini oke nah disini di bayam savannah nya tuh dia ketrigger dan juga sebenarnya tadi untuk shadernya tuh numpuk sama shader lain cuy di aktif jadinya kayak gitu dan juga ternyata untuk link ini dia tuh udah ada pbr nya jadi kalian gak perlu tambahin kayak vanilla rtx kayak cukup pake link different nya tuh udah bisa jadi kayak gini cuy tadi ya ada kesalahan teknis pokoknya disininya tuh kayak gini kalo di tega nah kalian bisa lihat tadi di cherry blossom nya itu cherry blossom di cherry nya tuh beda kan warnanya kalo di tega juga beda warna itu agak lebih kuning kuningan gitu cuy dan juga gua agak keren gua melihat waduh malah forkloss nah pokoknya segini loh segilas untuk shadernya kalo di savannah dan kita coba nih satu lagi di bayam apa kayaknya lebih bagus di nether ya kita coba di nether kalo kalian nyobain di nether ya tuh kayak gini mantap sekali cuman gua dapet 10 fps nih gimana cara gua mainnya kita cari tempat yang agak lebih adem yang bener aja 10 fps rugi dong nah kita coba disini kalo di nether dia ngebug fpsnya jadi 10 fps tetapi untuk folk nya dan juga pencahayaan ini sangat mantep cuy hampir mirip rtx lah dan juga di setiap bayam itu berbeda beda kalo merasa lah gua di bayam di cherry di savannah di pasalju disini juga tapi disini bug fpsnya sampai 10 fps nah kita lanjut ke shader ketiga aja nih langsung aja let's go oke yang selanjutnya nah untuk shader ketiga itu gua pake yss yss special edition hampir di setiap video gua gua pake shader ini karena emang mantep gitu cuy setiap review shader terbaik yss special edition ini selalu ada ya mungkin minusnya tuh di fps gitu loh nah disini gua gabungin pake vanilla rtx ini gua gak pake rtx ya nah itu disable rtx nya udah gua disable jadi untuk vanilla rtx itu itu cuman nambahin tekstur pbr nya aja nih karena di shader yss special edition itu support pbr kayak di link tadi cuy cuman di link tadi tuh udah ada teksturnya ternyata buat tambahin vanilla rtx jadi ngebug dia nah ini dia untuk shader yss special edition yang udah versi terbaru nih cuy kalo untuk versi terbarunya tuh kayak gini fps yang gua dapet cuman di 57 nih nah ini kalo dibilang shader nya bagus emang bagus banget gitu dari airnya mana dari airnya tuh pencahayaannya terang banget ada pbr aduh aduh ada pbr nya dan ada goddress nya disitu sangat-sangat bagus cuy cuman berat banget untuk shader ini ya kandisi sangat-sangat bagus cuy apalagi ini udah agak mirip java cuy hampir sama kayak di versi-versi sebelumnya cuman di airnya tuh udah lebih bagus dan gini ya tambah bagus ya menurut gua untuk goddress nya tuh gak ada bug-bug lagi dulu kan dari pbr nya tuh banyak bug cuy cuman ini udah diperbaiki dan lebih bagus lagi kita coba menyelam di dasar lautan nah kalo di dalam airnya menurut gua biasa aja lebih ya kayak gak di kasih shader atau emangnya biar gak ngelag aja cuy kalo disini dia tuh ada penambahan gitu cuy cloudnya tuh lebih jelas dan warnanya tuh lebih keren lah menurut gua beh mantap sekali dan ini untuk sunset nya dari shader ini gak bisa berkata-kata lagi karena shader GSS Special Edition ini emang sudah sangat mantap cuy nah disini untuk awannya masih kayak gini oke disini kalo time set midnight atau tengah malamnya malah terang woy tuh ada bintang-bintangnya awannya begini kan bulannya kayak gini sangat amat mantep cuy kalo di daerah pencahayaan gimana nih kalo di suasana desanya kayak gimana kayak gini nih tuh keren ya keren banget sih mudah gua cuman fps nya drop fps gitu loh tuh tidak bisa berkata-kata lagi kalo kalian pengen nyoba silahkan coba tapi saran gua jangan coba di hp karena bakal ngelir parah kecuali hp kalian kayak rog gitu ya anubia dan hp-hp gaming lainnya cuy gitu ya kayak itel p55 oke nah ini untuk shader yang ketiga dan kita lanjut ke shader keempat nah untuk shader keempat dan kelima ini ini hanya support di android kalau tiga shader tadi itu support di android dan windows kalau kalian pengen di android untuk shader ketiga tadi ini gua saranin pakaian neop aja karena sangat ringan dua shader tadi yang gua review ini dari dari link shader dan yss special edition ini itu lumayan berat ya oke kita lanjut ke android aja nih langsung aja let's go nah kita udah berada di hp gua nih dan kita bakal coba langsung saja masuk ke shader keempat nah untuk shader keempat nah untuk shader keempat kita coba yang azivy revive versi ultra nah untuk azivy revive ini dia tuh ada dua versi ultra dan medium kalau misalnya kalian hp-nya low sampai mid range saran gua pake yang medium aja oke terus kita masuk ke shadernya let's go oke gua udah masuk ke shader ke mapnya dan untuk shader pas malemnya tuh kayak gini warnanya tuh kayak hijau dan ya kayak hijau-hijau gitu cuy sangat mantap dan ada bintang-bintang yang ke bawah gitu kayaknya kayak bintang lihat tuh gitu gak tau konsepnya apakah ngebug atau gimana cuy yang jelas kayak gini dan untuk kawannya tuh double ya lumayan mantap gitu loh pencahayaannya tuh kayak gini kayak gini ya kayak gini lah mantap lah untuk shader android cuy dan kalau di hp gua ini lumayan bisa main ya tetapi kalau lama-lama drop fps parah dan juga disini ada refleksinya di daerah es dan nah ini sandrasnya oh iya btw ini kalau di daerah sini itu lumayan jadi lag kayaknya gara-gara refleksinya jadi lag cuy tapi kalau kalian agak jauhan dari refleksinya atau jauh dari airnya itu ringan gitu menurut gua tuh warnanya tuh sangat mantap cuy karena kayak warna ada merahnya pinknya juga ada biru langitnya juga ada nah dan kalau siang itu warnanya jadi begini dan btw ini pbr atau gimana ya tuh kayak bentuk pbr gitu cuy dari teksturnya ini untuk shadernya rekomen juga buat gua tapi kalau kalian low end device saran gua pake yang medium aja cuy dan kalau kalian untuk survival juga medium aja ini untuk full fitur-fiturnya kalau di ultra dia tuh kayak gini lah bentuk shadernya sangat mantap sekali nah disini juga ada kayak village nah kita ketemu village sangat beruntung sekali wih disini ternyata ya di kayu-kayunya itu ada refleksinya dari cahaya matahari guys wadaw mantap sekali dah ya kalau kalian pengen explore lagi untuk shadernya ini silahkan download aja link ada di deskripsi atau di pin komen kalian cek aja disitu dan kita lanjut ke shader kelima atau shader terakhir shader terakhir apa nih bang langsung saja nih let's go nah untuk shader kelima itu adalah GMS BE versi 5 atau ya GMS shader lah nah ini shader kelimanya yang lumayan mantap menurut gua nah dari sininya tuh mirip YSS special edition tadi untuk awan ya dan warna mataharinya juga dan ini ada berbeda sedikit karena kalau di YSS special edition itu kan berat banget cuy nah kalau disini kalian bisa menggunakannya di hp android kalian dan juga untuk beberapa cahaya itu berbeda ya dari YSS special edition tadi tuh ini agak warna oranya oranya gitu nah setelah untuk warna dari shader GMS oh iya baru ingat gua GMS itu get moon shader cuy nah untuk ini kontrasnya tuh lumayan ya mirip-mirip kayak shader pertama tadi atau neop shader ya dari segi pencahayaannya kita coba cari tempat dulu di air ya kayaknya tuh disini juga ada loading cell animation nya nah ini kalau di dalam air dia tuh kayak gini karena untuk warna dari get moon ini dia tuh lumayan vibrant ya kita coba pas sunset nya hmm udah sunset tapi belum nih kita tambah seribu ke nah terlalu cepat bentar dulu ini susah hal ya nah ini udah mulai jalan untuk bulan atau matahari ini mataharinya kayaknya nah dia udah masuk ke sunset wih keren ya nah disini dia masuk ke malam kalau malamnya tuh kayak gini gak jauh beda ya sama pas siangnya cuman agak sedikit lebih gelap tapi secara keseluruhan ini masih belum terlalu gelap ya cuy dan untuk pencahayaannya lumayan terang nih kalau di torch biasa itu warna orange segini kalau disini sama aja kalau soul lantern sama sour touch untuk cahaya itu tidak terlihat sama sekali kalau kita pakai ini nah kita taruh aja disini apakah nah ini ada cuman gak terlalu terang gitu cuy nah jadi untuk segi pencahayaannya tuh kayak gini guys dari shader get moon ini dan juga dia ada reflectionnya juga ya dari bulan kayaknya tadi di matahari ada lah karena kita gak menemukan sungai disini ya karena di tempat ini dia itu penuh dengan salju dan batu ini cuy batu es ya jadi kita tidak menemukan reflection tetapi kalau disini ada sih reflection dari bulannya tuh keren banget kan sangat mantap cuy nah jadi itu adalah 5 shader yang menurut gua sangat mantep kita closing ini lihat oke disini aja lah gua males ganti perspektif dan itu adalah 5 shader yang gua bahas di video kali ini menurut kalian shader mana yang paling bagus cuy dari shader mana yang paling ringan dan bagus shader mana yang paling bagus dan berat kalau menurut gua shader yang paling berat dan bagus itu adalah yss special edition yang belum bisa tergantikan sampai saat ini cuy dia tuh udah juara bertahan lah untuk shader terbaik kelas maincloud bedrock edition oke jadi video ini sampai disini dulu terima kasih sudah menonton thanks for watching see you guys on the next video jangan lupa kasih like nya nih dan subscribe nya dadah 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 Terima kasih.